Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat siang selamat sore Selamat pagi selamat malam dimanapun kalian berada perkenalin nama saya Kolo Zia saya mahasisih semester tiga jilisah pendidikan kimia di sini saya akan membahas tentang manfaat dari pasta gigi atau kandungan yang ada di dalam pasta gigi itu udah nggak sih lagi kan kita selalu pakai pasta gigi setiap hari bahkan sehari kita pakai dua sampai tiga kali tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya dalam pasta gigi itu ada kandungan apa aja kenapa kita jadi wajib atau mungkin untuk membersihkan atau menjaga dan merawat gigi karena kita pakai pasta gigi atau nggak cukup untuk pakai kandungan yang ada dalam pasta gigi yang pertama itu ada Florida Florida merupakan bahan mineral terkantung yang sebaiknya ada dalam tiap-tiap pasta gigi kenapa karena Florida ini maksudnya ini dapat membantu memperbarui mineral pada area gigi yang rusak akibat asam selain itu dapat membantu email atau lapisan keluar gigi agar tetap kuat dan terlindungi akibat dari kerusakan akibat zat asam dari hasil pengalahan di mulut kita nah selain itu bakteri di mulut itu hidup dari gula dan pati yang menempel pada gigi setelah kita makankan nah Florida ini dapat membantu gigi dari asam yang diletaskan bakteri saat memakan gua dan pati tersebut Florida juga bekerja dengan dua cara yang pertama itu membuat inamel gigi lebih kuat sehingga dapat mencegah kerusakan gigi kerusakan gigi dari asam yang diletaskan oleh bakteri yang kedua Florida dapat memineralisasi kembali daerah gigi yang mulai membusuk sehingga kerusakan tidak cepat terjadi kemudian yang kedua itu ada agen abrasif agen abrasif merupakan bahan kasar yang sudah dimasukasi untuk membantu menyenangkan loga atau potoran pada permukaan gigi kita nah dengan bantuan dari sikat gigi kita nih abrasif itu bisa membersihkan gigi dari sisa makanan yang masih menempel di permukaan gigi lain itu agen abrasif juga sering digunakan untuk membuat pastai gigi contohnya itu kayak kalsium karbonat sel gigi katerdehidrasi aluminium oksiden hidrasi terus kemudian ada magnesium oksiden magnesium karbonat garam osat dan terakhir silekat kemudian yang ketiga ada perasa kita pasti seringkan menemukan berbagai macam rasa dari pasta gigi terutama dalam pasta gigi anak-anak seperti ada yang rasanya seperti mint atau lemon lime atau mungkin strawberry dan lain-lain nah rasa pasta gigi ini merupakan campuran dari beberapa komponen juga ke dalam pemanis buatan seperti saksarin yang sering ditambahkan pada pasta gigi untuk membuat rasanya lebih baik namun dengan dengan banyak rasa kebanyakan orang memilih untuk menggunakan pasta gigi dengan rasa mint karena itu biasanya lebih menyegarkan dan mengharumkan bau mulut kita yang keempat ada humeka nah bahan ini tuh biasanya digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah hilangnya air ke dalam pasta gigi sehingga pasta gigi itu tidak mudah meras kalau misal tutupnya kita buka terlalu lama nah yang kelima ada zat pengikat zat pengikat merupakan foloid hidrofilik yang mengikat air dan biasanya digunakan untuk menstabilkan formulasi pasta gigi dengan mencegah pemisahan pasta padat pada pasta dan pasta cair pada pasta gigi kemudian yang keenam itu ada pewarna pewarna juga biasanya ditambahkan ke dalam pasta gigi seperti anil dioksida untuk pasta putih dan berbagai pewarna makanan untuk pasta atau gel berwarna yang terakhir ada detergen detergen ini tuh nggak sama dengan detergen yang biasanya kita gunakan untuk mencuci baju dan lain-lainnya detergen ini itu fungsinya untuk pasta gigi kita tuh agar lebih berbusa gitu karena ada kandungan detergennya itu nah detergen ini dalam pasta gigi bersifat ringan sehingga tidak mengiritasi jaringan mulut yang sensitif fungsinya kurang lebih serupa dengan bahan lainnya yaitu untuk membantu membersihkan penumpukan pada plak gigi nah itu dia bahan-bahan yang biasanya umum terdapat dalam pasta gigi yang kita gunakan baik teman-teman itulah pembahasan kita pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!